Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini saya ingin memberikan satu kegiatan yang cukup menarik yang di kita di SMA Negeri 19 itu dinambahkan ruang aspirasi-ruang aspirasi ini sebetulnya modifikasi barangkali dari kotak saran kalau dulu kita mengenal zaman saya itu ada-ada kotak saran karena zaman sekarang sudah digital barangkali ada inovasi untuk membuat satu website yang memang menampung aspirasi atau menampung berbagai kritik saran usulan dan ide-ide yang berkembang diri dari komponen sekolah baik itu dari guru siswa atau bahkan dari stakeholder yang lain nah ruang aspirasi ini salah satu yang akan saya sampaikan ini ruang aspirasi yang dilakukan oleh MPK SMA Negeri 19 dimana di ruang aspirasi ini nanti anak-anak dengan mempergunakan QR Code itu bisa mengakses website ruang aspirasi dengan tujuh berlangkah yang mudah sebetulnya jadi anak-anak bisa memberikan aspirasi apapun untuk kemajuan dan pengembangan sekolah secara teknis ini memang mudah dan familiar bagi-bagi anak-anak dan ruang aspirasi ini secara periodik kemudian datanya dikumpulkan oleh manajemen sekolah oleh kami yang untuk dirumuskan dan ditanggapi apakah perlu bertanggapan langsung ataupun menjadi masukan yang sangat-sangat diperlukan dalam menentukan atau membuat program sekolah salah satu diantaranya ini misalnya hasil rekapiturasi laporan ruang aspirasi ke satu dari 21 September sampai 21 Oktober 2022 ini jadi banyak bahan masukan yang diambil dari anak-anak ini ya terutama berkaitan dengan kepuasan pelanggan barangkali bagaimana layanan pendidikan selama ini apa yang diinginkan anak-anak ke depan berkaitan dengan sekolah ini ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi sekolah di samping tentu saja ada juga kritikan-kritikan yang tidak terbatas pada kelembagaan tapi juga pada beberapa persoalan Bapak ibu guru yang bagi kami selaku pasok jadi masukan juga dalam pembinaan Bapak ibu guru dalam pengembangan kepribadiannya ruang aspirasi ini tidak hanya sekedar dari siswa untuk siswa dari siswa untuk sekolah dari siswa untuk Bapak ibu guru tapi juga dari komponen yang lain ada ruang aspirasi dari Bapak ibu guru ada juga ruang aspirasi dari kalangan stakeholder yang lain apakah itu dari komite ataupun dari masyarakat seperti yang kita ketahui bahwa pengembangan kemajuan sekolah ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak dan ini mudah-mudahan bisa termanaj dengan baik berbagai kepentingan berbagai saran dan masukan yang akan dituangkan dalam program kerja sekolah berangkat itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ruang aspirasi mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi Bapak ibu di sekolah yang lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sehat selamat menikmati